Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel komunitas generatif Kali ini kita akan menggambar kaligrafi Lafad al-Adal Salah satu asma husna Sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang baik Yang artinya Allah Maha Adil Nah digambar kali ini teman-teman bisa ikuti Ini ya Sekasanya secara pelan-pelan Kalau misalkan terlalu cepat bisa di pause dulu Teman-teman bisa mendukung karya kami dengan cara like Comment dan subscribe channel ini Bila mudah video-video yang kami berikan bisa bermanfaat Bagi teman-teman semua Teman-teman juga bisa mengikuti program Les gambar online yang telah kami susun Baik itu untuk rutin Ataupun untuk persiapan lomba Nah caranya teman-teman tinggal DM Di Instagram komunitas generatif Atau bisa di kontak PWA dengan nomor yang tertera Di Instagram komunitas generatif Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah sekisarnya selesai Kita siapkan alat untuk mewarnainya Saya pakai krayon 12 warna Merak Gribble Teman-teman kalau pakai merek yang lain silakan Kita siapkan warna dari merah, oranye, kuning, putih, dan krem Ini untuk background lafannya Nah kita beri garis batas untuk warna merah Kemudian diwarnai bagian atasnya seluruhnya Hati-hati jangan ada putih-putihnya Diwarnanya tebal Lalu di bawahnya kita berikan asiran tipis Nanti dicampurkan ya Asiran tipis ini dengan warna berikutnya Yaitu warna oranye Dicampurkan sampai garis batas terentu Kemudian nanti Di bawahnya, bawah oranye kita berikan asiran tipis lagi Begitu terus ya Sampai ke paling bawah Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Terima kasih telah menonton Selanjutnya kita siapkan warna biru, biru tua dan biru muda Biru tuanya yang kobat blue, biru mudanya yang sky blue Nah diwarnai pakai biru tua dulu di bagian atasnya Ini hasil yang tebal lalu nanti diberi hasil yang tipis Nah sisanya tinggal pakai biru muda Nah untuk lafanya saya pakai dua warna yaitu hijau tua dan hijau muda Hijau tuanya green, hijau mudanya yang yellow green Kita beri batas dulu, bagian bawahnya menggunakan hijau tua Bagian atasnya menggunakan hijau muda, digradasikan ke hijau tuanya Nah untuk mendebalkan pada gambar kali ini saya pakainya brush pen ya Nah kalau kemarin-kemarin ada pakainya 8B Ataupun pakai pensi kaca, nah sekarang kita coba pakai brush pen Dan hasilnya bagus ya Kemudian kita boleh tambahan dengan sepeda poster putih Atau diganti dengan tip X Kita boleh titik-titik di backgroundnya Supaya menambah suasana ceria Dan hasilnya seperti ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati